Halo guys, jumpa lagi di channel Aisyah Poteri Kali ini saya akan membagikan cara membuat Oppo miniatur truk untuk skala kecil dan lebih sederhana ya guys Dan sangat mudah Oke langsung saja teman-teman simak videonya Jangan di skip-skip agar tidak gagal paham dan menanya-nanya di komentar ya guys Check it out Pertama kita siapkan, ini adalah aluminium ya guys Seperti biasa kita tandain tengah-tengah dulu guys Selanjutnya kita beri jarak sekitar 2 atau 3 mili Langkah selanjutnya kita tandain guys Kita goreng Kita goreng agar ngebornya itu tidak lari-lari ya guys Selanjutnya kita tandain Kira-kira 8 atau 6 mili Ukuran yang akan teman-teman keluar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita buat 3 bagian ya guys Kita buat 3 bagian ya guys Selanjutnya teman-teman bisa menggunakan kemiti yang besar seperti ini guys Ini kemiti kasur biasanya guys Atau bisa juga pakai ini paku rivet Yang kecil Pertama-tama kita coak setengah dulu ya Kita coak seperti ini guys Setelah kita coak kita bisa menggunakan ini benang guys Benang atau apapun yang bisa teman-teman pakai Kita pasang seperti ini Kita ikat pakai tali Kita ikat pakai benang Kita terus putar-puter tapi dengan jarak dan putarannya itu dihitung ya guys Agar tidak besar sebelah atau kecil sebelah guys Jadi seperti ini Kalau kita sudah rapat setengah Kita bisa teteskan Klaim G Selanjutnya kita putar lagi guys Kita tambah Jadi teman-teman untuk diameter benangnya itu kita ukur seperti ini guys Ya Kita potong dan kita pasang guys Kita potong Langkah selanjutnya kita bisa pasang guys Kalau bisa teman-teman pakai pipa aluminium yang hitam ya guys Agar lebih kuat pipa yang hitam Jadi caranya ini sebenarnya sama dengan yang kemarin ya guys Hanya saja kita beda bahan dan ukurannya saja Ini cocok untuk miniatur truk RC yang kecil guys Jadi ini sangat mudah dan teman-teman bisa praktekkan sendiri di rumah Kalau yang putih ini memang sangat Lemes sekali ya guys Kurang kuat sebenarnya Kalau yang hitam itu baru gitu Agak kaku dan tebal Langkah selanjutnya kita beri kayu Seperti ini guys Kita lem Atau juga bisa kita bor Kita beri taku ya Kita lem dulu Kita bor agar sedikit kuat ya Lebih kuat lagi Kita paku bisa pakai apa saja guys Ini saya pakai kemiti ya guys dan adanya seperti ini guys jadi sangat simple dan sederhana ya guys ya jadi ini untuk skala yang lebih kecil untuk skala 1 banding 16 itu masih bisa pakai ini ya kalau lebih kecil lagi teman-teman bisa cari pipa aluminium yang kecil guys lebih dari ini lebih kecil lagi ada atau bisa pakai antena antena radio itu masih bisa kita buat guys yang penting mudah dibor dan kuat tentunya guys oke cukup sekian untuk video tutorial kali ini sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bye bye